Dan saya diminta pembupati untuk membetulkan ASN, mendisipinkan ASN. Kita tahu dulu waktu Pilkada ada memblok nomor 1, 2, 3, 4, harusnya ASN tidak memblok. Terima kasih. Kita bersatu, kita membangun pengkayaan tanpa kita bersatu, sulit kita akan menunjukkan pembangunan yang baik bagi masyarakat. Untuk ini tugas utama saya nanti, saya adalah pendamping pembupati dan ada penugasan-penugasan khusus dari pembupati. Artinya tidak ada sekat di antara kita sebenarnya. Ayo kita bersama-sama Pak. Kita tahu dulu waktu Pilkada ada memblok nomor 1, 2, 3, 4, harusnya ASN tidak memblok. Tetapi udahlah, tutup buku. Bersama-sama kami mohon Pak Bupati dan saya untuk dibantu. Karena kami juga akan melaksanakan visi-visi yang sudah kami janjikan kepada masyarakat. Untuk ini, mungkin banyak tugas-tugas luar yang akan diberikan Pak Bupati kepada saya untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan, kekurangan-kekurangan. Memang sebelumnya pun kami sudah melakukan beberapa hal dengan beberapa kepala binas untuk menjalin, membangun silaturahmi kita kepada tingkat di atas. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, ekat provinsi. Memang kami banyak juga diingatkan oleh Bapak Gunur, ayo kita dimisatukan seluruh ASN yang ada. Nanti saya juga bertugas adalah sebagai bidang pengawasan dan saya diminta Pak Bupati untuk membetulkan ASN, mendisiprimkan ASN. Jadi, jangan heran, setiap pagi karena kita masuk jam 8, saya tidak akan memberitahu saya akan kemana, binas mana, dan saya juga akan meminta aksen yang ada. Saya banyak dari Singgawang ke Bengkayang dulu. Minta maaf, saya orang Singgawang. Saya punya rumah Singgawang, berhadapan dengan rumah Pak Markit. Saya berangkat jam 7.30, masih banyak pegawai kita yang menunggu jemputan atau anggutan. Kalau sudah jam 8.30, saya yakin jam 10.30 baru sampai. Nanti habis istirahat langsung pulang. Ini hanya berapa jam bekerja. Jadi, nanti kita akan mengandalkan ya abel pagi dan abel siang dalam rangka mendisiprimkan kita-kita semua. Dan kan bapak-bapak yang pegawai, anik-anik juga. Saya, Pak, dulu pegawai ini. Jadi, merubah itu artinya saya harus mendisiprimkan diri saya juga. Jadi, tolong ingatkan, staf-staf bapak, baik itu honor, baik itu yang ASF. Ayo kita mendisiprimkan diri kita masing-masing. Karena semangat kerja, etos kerja, tidak ada gunanya. Bupati, wakil-wakil bupati mengerja diri ini tetapi disiprim tidak ada. Jadi, bapak-bapak, nanti suatu saat pun kami akan ke kantor. Kamat dan sebagainya. Bukan kami ini sidak untuk mengelekan, tetapi kita ayo membangun, merubah. Merubah perilaku kita, merubah kebiasaan kita. Kadang-kadang karena saya lama di swasta, kongkong-kongkong banyak di luar kompon. Tapi patut dicontoh apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya pernah melihat di kegulauan Anang Mas. Tidak ada pegawai yang di luar kompon. Itu, uang makan minumnya dipotong. Tapi kita tidak sampai di situ lagi. Merubah ini tidak mudah, bukan seperti membalikan tangan. Untuk ini, ayo Pak, bersama-sama. Saya ditutaskan paling pertama adalah mendisiprimkan ini.